Intro Destinasi wisata Blitar Park merupakan tempat wisata baru yang berada di Blitar. Tempat wisata ini baru diresmikan pada tanggal 20 Mei tahun 2019 lalu. Blitar Park menawarkan berbagai wahana permainan seru serta spot foto unik yang siap memanjakan para pengunjung. Tempat wisata Blitar Park mengambil tema Place to Play and Education. Dengan tema tersebut akan dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi para pengunjung untuk menghabiskan waktu liburnya bersama keluarga. Daya tarik wisatawan dari objek wisata baru yang berada di Blitar ini dari berbagai wahana permainan serunya. Wahana permainan ini mulai dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Selain itu juga terdapat spot foto yang unik, bagi pengunjung yang suka bersua foto tentu akan menjadi hal seru. Hasil dari fotonya pun pasti bagus dan instagramable. Mengenai harga tiket masuk Blitar Park sendiri bisa dibilang cukup murah dan terjangkau bagi semua kalangan serta fasilitasnya pun cukup lengkap. Terdapat banyak sekali wahana permainan yang sangat menarik untuk dicoba para pengunjung saat berada di Blitar Park. Di antaranya seperti kolam renang, water bomb, kapal bajak laut, bom-bom kar, roller coaster, bioskop 5D, VR, dan game zone anak-anak lainnya. Jika membawa anak-anak ke tempat ini pasti akan betah dan senang karena ada banyak sekali permainan seru yang tentu anak-anak akan suka. Selain terdapat berbagai wahana permainan seru, Blitar Park juga memiliki beragam spot foto instagramable yang menarik di setiap sudutnya seperti spot foto selfie, seperti lorong yang dihiasi lampu warna-warni. Spot ini banyak digunakan untuk bersua foto para pengunjung terutama saat malam hari karena akan menciptakan suasana yang indah dan cantik. Ada juga taman bunga yang disusun serta ditata dengan rapi yang dihiasi dengan berbagai pernak-pernik cantik. Banyak pengunjung yang tidak ingin melewatkan mengambil foto dengan berbagai gaya di Taman Bunga Blitar Park ini, untuk menunjang kenyamanan serta kepuasan pengunjung yang datang juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya seperti area parkir kendaraan yang luas, toilet, food court, dan lain sebagainya. Jika Anda sudah lelah mencoba wahana permainan yang tersedia di tempat wisata ini atau berfotoria, Anda bisa beristirahat di restoran yang ada. Ada berbagai menu makanan dan minuman untuk menghilangkan lapar atau haus setelah berseru-seruan di Blitar Park ini. Demikianlah video mengenai tempat wisata Blitar Park yang berada di Provinsi Jawa Timur. Semoga video ini dapat bermanfaat dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih telah menonton!